Intro Ribuan tentara Israel terluka dan banyak dari mereka menjadi cacat permanen akibat perang di Jalur Gaza, Palestina. Sebanyak 2.148 tentara terpaksa dipindahkan dari Medan Pertempuran Gaza ke Rumah Sakit Soroka. Hal ini menandakan Hamas mampu memberikan perlawanan yang sangat hebat. Lebih dari 2.000 tentara terluka parah hingga membuat IDF cacat permanen. Jumlah korban yang dirawat diumumkan oleh Rumah Sakit Soroka milik rezim sionis pada Kamis 14 Desember, sebagaimana dikutip dari Pars Today. Sementara menurut laporan IRNA pejabat, Rumah Sakit mengakui bahwa dalam 24 jam terakhir pihaknya telah menerima 35 tentara lagi yang terluka di Gaza. Sementara 8 diantaranya berada dalam kondisi kritis. Pengumuman ini muncul setelah Brigade Al-Hassam mengklaim berhasil menghancurkan 72 kendaraan Israel dalam waktu 72 jam. Jurubicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaida dalam sebuah pernyataannya pada Rabu 13 Desember mengatakan bahwa kelompoknya telah menghancurkan 1 tank per jamnya. Tidak hanya itu Al-Hassam juga melukai puluhan tentara lainnya dan menyuta peralatan milik personel militer Israel.